Apabila di dalam masjid atau majlis membawa anak kecil Ternyata anak itu hanya bikin rame atau gaduh Apa hukumnya Kemudian yang kedua Apabila ada acara keagamaan Dan mengundang ustadz untuk ceramah keagamaan Namun ustadz tersebut meminta imbalan berupa uang yang ditentukan jumlahnya Apa hukumnya Yang pertama anak kecil itu usia berapa Anak kecil itu kalau sudah usia 7 tahun itu insya Allah sudah bisa diarahkan Makanya Nabi kita perintahkan pada umatnya pada kita Untuk mengajari anak sholat itu usia 7 tahun Karena anak usia 7 tahun itu sudah bisa diarahkan Mengerti diajari mana yang benar mana yang tidak Kalau anak usia 7 tahun itu dikandani Di majlis atau di masjid jangan rame-rame Kandani ini jangan dengan marah Dengan penuh kelembutan Insya Allah akan lebih bisa Kalau semuanya marah misalkan di masjid Ada anak rame Semuanya marah Rame-rame Anaknya sobat kuih Bapaknya kerungu Bapaknya kerungu Paknya ini operam Mengajari yang benar Anak ini majid rame Belum lagi anaknya di jewer tadi Jewer oleh jamaah majid itu Nah dari situ akan terekam dalam memori si anak Majid tempatnya orang galak-galak Maka tidak heran Majid itu banyak yang kosong dari remaja Kosong dari pemudanya Karena sejak kecil terekam dalam memori Bahwa majid itu isinya orang galak Kabeh-kabeh nyeneni Kabeh-kabeh mentolo Kabeh-kabeh melotot Sehingga anak itu menjadi takut Terekam dalam memori Takut untuk datang ke masjid Karena begitu diajak ke masjid Dalam bayangannya Engkau ketemu pak iki Pak iki, pak iki Wah nanti saya dimarahi Nanti saya di jewer Nanti saya diselentik Nanti saya dibentak-bentak Saya setiap kali mau diajak ke masjid Sudah ada rasa trauma Karena disenen-seneni itu tadi Maka dengan cara yang santun Mengarahkan anak Nabi kita itu loh Dicintai oleh anak-anak kecil Bahkan nabi dulu ketika sholat sujud Dinaiki oleh cucunya Oleh cucu beliau Beliau memperlama sujudnya Sampai-sampai Sahabat itu Jamaah itu mengiran Turun wahyu Pada waktu itu Nah ketika selesai Tanya Sahabat tanya Apakah turun wahyu Ya Rasul Nabi senyum Tadi Hasan Hussein Naik di punggungku Aku khawatir Kalau aku bangun Mereka akan terjatuh Selesai sholat Nabi tidak marah itu Ke Hasan Hussein Lai Mengetirah Mbah lagi sholat Membuat tumpah Isok Terus di jewer Enggak begitu Nabi kita Nabi kita tidak begitu Nah Suri toladan kita itu Nabi Muhammad Maka bimbing anak kecil Dengan penuh Santun dan kelembutan Saat Luqman Memberi nasihat pada Anaknya Juga dengan penuh Kelembutan Wahid Kala Luqman Uli penihi Ya Bunaiya Wahai anakku sayang Wahai ananda sayang Dengan penuh Kelembutan Nabi Ibrahim Juga begitu Maka akan Lebih bisa diterima Oleh anak-anaknya Nah kalau memang Anaknya Belum bisa Diarahkan Kalau pas di majlis Pas ngaji Kemudian anaknya Nangis Maka Jalan yang Baik Ibu Atau Bapak Mohon izin Terus kemudian Membawa putranya Untuk Keluar ruangan Dulu Biar tidak Mengganggu Yang sedang ngaji Kalau di masjid Ini anak Masih Bawah 5 tahun Mungkin Masih rame Wira-wiri Pelayon Sana-sini Dan lain sebagainya Nah usahakan Kalau bisa Tidak diajak dulu Kalau bisa Tidak diajak dulu Daripada Nanti Diajak Rame Mau masih Balita Nanti Dimarahi Orang lain Jenengan Juga Ceklek Ati Nanti Karena Tidak Semua Manusia Itu Bisa Seperti Orang Tuanya Mungkin Nek Karo Anak Edewe Sabar Nek Karo Anak Ewang Lio Sabar Itu Banyak Yang Seperti Itu Dan Banyak Pula Seorang Bapak Ketika Ngejak Anak Ineng Mejid Mendengar Dan Melihat Secara Langsung Anaknya Dimarahi Orang Lain Dijewer Oleh Jamaah Lain Itu Banyak Bapak Yang Ceklek Ati Tidak Tiga Nah Lain Hari Bapak Yang Dulu Marahi Anaknya Aku Ngejak Anak Cilik Genti Neng Mejid Rame Bapak Yang Tadi Juga Balas Dendam Jewer Genti Wajar Rame Rame Pih Anak Sopo Wajar Rame Rame Neng Mejid Akhirnya Ada Ghil Sesama Orang Tua Merga Anak Maka Dengan Santun Beri Nasihat Anak Anak Kecil Dengan Santun Hati Hati Kalau Anak Sejak Dini Sudah Jauh Dari Masjid Hati Hati Generasi Islam Rapuh Sudah Kalau Sudah Jauh Dari Masjid Sudah Rapuh Sekarang Banyak Yang Di Masjid Isinya Hanya Bapak Bapak Yang Sudah Sepuh Sudah Pensiun Wajar Gulek Sangu Mati Wajar Pensiun Terus Seregep Masjid Bapak Bapak Isinya Masjid Banyak Yang Isinya Orang Yang Sudah Sepuh Dan Namun Alhamdulillah Saat Ini Banyak Masjid Yang Didominasi Oleh Para Pemuda Alhamdulillah Banyak Yang Timbul Fitrahnya Tersentuh Sehingga Didominasi Oleh Para Pemuda Banyak Sekarang Remaja Remaja Masjid Mulai Menggeliat Lagi Kalau Bisa Anak Belum Bisa Diarahkan Ya Ditinggal Di rumah Kalau Tidak Ada Yang Nunggu Lanjen Yang Nunggu Maka Ngaji Itu kan Kalau Memang Masih Punya Balita Tidak Ada Yang Ngomong Boleh Izin Karena Anaknya Tidak Ada Yang Ngomong Tapi Usahakan Kan Ini Kalau Ada Bapaknya Masih Ada Diatur Waktunya Saat Ibunya Ngaji Biar Bapaknya Yang Ngomong Anaknya Kan Itu Nah Kalau Memang Betul-betul Sudah Diusahakan Memang Tidak Bisa Betul Nah Maka Boleh Ibu Tadi Atau Datang Kepengajian Tapi Tempatnya Tidak Di Dalam Agak Di Luar Agak Kesamping Begitulah Kalau Di Dalam Nanti Putranya Rewel Monggo Dibawa Keluar Yang 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 Kedua Ceramah Keagamaan Namun Minta Imbalan Yang Didapat Oleh Ustaznya Tadi Hanya Imbalan Itu Kalau Kita Di MTA Tidak Boleh Ada Satupun Jurudakwah Di MTA Kok Menerima Imbalan Tidak Boleh Kalau Sampai Ketahuan Yang Ada Yang Menerima Kita Hentikan Kita Hentikan Maka Siapapun Itu Jurudakwah Di MTA Tidak Boleh Menerima Imbalan Dalam Menyampaikan Koran Sunnah Tidak Boleh Kalau Sampai Ada Yang Menerima Ketahuan Sudah Siapapun Itu Kita Hentikan Tidak Kita Tugasi Lagi Karena Tugasnya Hanya Ngarapkan Sangu Tugasnya Hanya Mengharapkan Imbalan Maka Yang Didapat Hanya Imbalan Itu Nah Rugi Maka Di MTA Biar Tidak Rugi Di Hadapan Allah Maka Tidak Boleh Guru Daerah Di MTA Kok Menerima Imbalan Tidak Boleh Apalagi Kok Sampai Ngarani Saya Tidak Akan Ngesi Sana Kalau Tidak Diberi Ini Itu Ini Itu Ini Itu Kalau Memang Ada Guru Daerah Yang Seperti Itu Sudah Permintaannya Apapun Tidak Usah Dipenuhi Laporkan Kesini Ke pusat Cabang Cabang Ini Kalau Ada Juru Daerah Yang Meminta Neko Neko Seperti Itu Pesan Ini Itu Ini Itu Dan Sebagainya Maka Jangan Dituruti Laporkan Saja Kesini Ke pusat Karena Da'wah MTA Ini Lillah Billah Filah Makanya Berusaha Sekuat Tenaga Mengamalkan Apa yang Menjadi Perintah Allah Katakan Muhammad Aku Tidak Meminta Upah Kepadamu Atas Da'wah Ini Menyampaikan Quran Menyampaikan Sunnah Menyampaikan Kebenaran Agama Kita Tidak Akan Meminta Upah Karena Itu Kewajiban Kita Seorang Muslim Masa Menyampaikan Kewajiban Minta Upah Kewajiban Kita Seorang Muslim Itu Kalau Tahu Satu Ayat Sampaikan Kebenaran Satu Ayat Itu Masa Mau Menyampaikan Satu Ayat Yang Sudah Diketahui Harus Minta Upah Dulu Ya Saya Sudah Ini Tahu Satu Ayat Akan Saya Sampaikan Neng Regani Semini Nek Orang Dikei Tidak Dibayar Tidak Saya Sampaikan Kalau Memang Itu Yang Diminta Dapatnya Hanya Materi Dunia Dapatnya Itu Emang Upah Itu Emang Imbalan Itu Kalau Tadi Saudara Ngundang Penceramah Kemudian Penceramah Ini Pasang Tarif Itu Tinggal Saudara Mau Neruskan Apa Tidak Kalau Yang Diundang Tadi Penceramah Dari MTA Tidak Boleh Ada Tarif Tidak Boleh Ada Imbalan Kalau Penceramah Itu Dari Luar MTA Ya Monggo Itu Terserah Saudara Karena Kalau Sudah Di Luar MTA Nidom Beda Masing Masing Punya Nidom Sendiri Kalau Itu Juru Dakwah MTA Maka Terikat Dengan Nidom Yang Ada Di MTA Kalau Sedara Mau Meneruskan Ya Monggo Silahkan Undang Datang Berapa Tarifnya Selesai Diberi Atau Sebelum Datang Dibayar Kalau 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 Tarif Nanti Kalau Tidak Dibayar Tidak Datang Ini Kalau Yang Di Penceramah MTA Kok Pasang Tarif Seperti Itu Sudah Batalkan Laporkan Kesini Ya Ada Lagi Tidak Tidak Tidak